Intro Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua ada keadaan sehat selalu Nah sebelum kita mulai belajar Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Bertemu lagi dengan Bapak yaitu Pak Ridwan Di Matematika Peminatan kelas 10 Kalian sudah mempelajari Matematika Peminatan di semester ganjil Bapak berharap untuk di semester 6 ini Kalian bisa lebih semangat lagi Lebih biar lagi dalam mengikuti pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10 Untuk materi pertama kita di semester ganjil ini Kita akan membahas mengenai vektor dan skala Adapun yang menjadi tujuh pembelajaran kita kali ini adalah Kalian nantinya akan mampu menentukan perbedaan antara vektor dengan besaran skala Nah selain itu nanti kalian juga akan memahami bagaimana cara menentukan vektor posisi dari sebuah vektor Bapak berharap kalian bisa dapat memikuti pembelajaran kita pada kali ini dengan baik Nah baiklah kita mulai pelajaran kita yaitu mengenai vektor dan skala Pernahkah kalian mengamati kereta yang sedang melaju? Nah misalnya dia adalah sebuah kereta melaju sejauh 25 km dari titik A ke titik B Titik B berada di sebelah timur titik A Maka perpindahan kereta tersebut dapat direpresentasikan oleh sebuah vektor Yang memiliki besar atau jarak 25 km dan memiliki arah yaitu ke arah timur Kemudian Bandingkan saat kalian mengukur suhu ruangan Misalnya suhu di suatu ruangan adalah 30 derajat celcius Namun bagaimana dengan arahnya? Apakah ketika kita mengukur suhu ruangan memiliki arah? Sudah pasti tidak memiliki arah ya Maka besaran ini bukan termasuk ke dalam besaran vektor Karena tidak memiliki arah Namun besaran seperti ini disebut juga dengan skalar Sehingga disini bisa kita definisikan bahwasannya Untuk definisi skalar ada besaran skalar adalah Besaran-besaran yang hanya dinyatakan oleh nilai Misalnya adalah suhu, berat, dan waktu Nah jadi untuk skalar itu dia adalah besaran yang hanya memiliki nilainya saja Namun kita tidak tahu arahnya Tidak ada arahnya Kemudian untuk definisi dari besaran vektor Besaran-besaran yang memiliki nilai dan arah merupakan besaran vektor Misalnya adalah perpindahan, kecepatan, dan gaya Jadi perbedaan antara skalar dan vektor ini adalah Kalau skalar dia hanya memiliki nilai Namun untuk besaran vektor dia memiliki nilai dan juga arah Notasi pada vektor Suatu vektor dilambangkan dengan menggunakan huruf kecil yang diberi dengan tanda panah di atasnya Misalnya adalah A yang itu disini ada garis atasnya ini kita baca dengan vektor A Kalian juga dapat menuliskan vektor berdasarkan titik pangkal dan titik ujungnya Misalnya adalah Vektor AB dan vektor BA Apa perbedaan antara vektor AB dengan vektor BA? Perbedaannya adalah Vektor AB artinya Vektor yang memiliki titik pangkal di A dan titik ujung di B Nah jadi disini Titik yang kita sebutkan pertama kali adalah si A Yang dituliskan pertama adalah A Maka A inilah sebagai titik pangkal atau titik awal Sedangkan titik B Ini dia adalah titik ujung atau titik akhirnya Maka vektor AB ini berarti arahnya itu adalah ke A menuju B Kemudian vektor BA artinya vektor yang memiliki titik pangkal di B dan titik ujungnya di A Ini adalah kebalikannya Karena ini berkebalikan Arah vektornya kan dinyatakan dengan arah panah Sedangkan besaran vektor dinyatakan dengan panjang anak panahnya Maka dari sini bisa kita lihat bahwasannya untuk vektor AB ini tidak akan sama dengan vektor BA Masih mengenai notasi vektor Nah kita lihat pada diagram kartesius disini yaitu titik A dengan titik B Nah ketika titik A dengan titik B kita hubungkan oleh suatu vektor A Maka ini arahnya dia karena menuju A Artinya adalah titik A merupakan titik pangkal dan titik B merupakan titik ujung Dimana untuk titik A awalnya berada di 1 Yaitu X nya disini 1 dan Y nya berada di 1 Kemudian B nya dia disini adalah 3 X nya 3, Y nya 4 Maka vektor A ini dia adalah Bisa kita tuliskan ke dalam bentuk kolom atau sebuah garis Kita lihat disini Suatu benda berpindah dari titik A Yang awalnya disini Ke titik B Awalnya titik A kemudian dia berpindah menuju ke titik B Sehingga vektor ini membentuk vektor A Yang ini Maka vektor A ini dia adalah 2, 3 Atau 2, 3 ini penulisannya ke samping Dan ini penulisannya ke bawah Ya berarti disini Mengapa bisa menjadi 2, 3 Kita lihat 2 disini adalah nilai X Dan 3 disini adalah nilai Y Kita lihat perpindahannya Dari A menuju B Titik A nya tadi disini dia adalah jaraknya Untuk X disini 1 Sedangkan titik B nya disini dia adalah 2 Maka Perpindahan dari A ke B ini dia untuk nilai X nya itu adalah sejauh 2 satuan 1, 2 Maka disini 2 Kemudian kita lihat pada Y Y itu dia adalah sumbu yang ke atas atau yang ke bawah Karena ini arahnya dia ke atas Maka kita dari A menuju B ke atas Kita hitung berapa satuan 1, 2, 3 Nah karena dia sejauh 3 satuan Maka disini vektor A Untuk nilai Y nya adalah disini 3 satuan Sehingga perpindahan dari A menuju B ini dia adalah 2, 3 Kemudian kita perhatikan pada vektor B Yaitu Dari titik B menuju titik Q Nah ini dia berarti ke bawah Karena dari B menuju Q Maka kita lihat untuk perpindahan yang pertama Dia adalah X nya yang kita lihat Disini X nya Maka kita lihat dia menuju Q Berapa satuan dia berpindah 1, 2, 3, 4 Nah kita perhatikan untuk tandanya Karena dia menuju ke kiri Semakin ke kiri Maka dia artinya dia bernilai negatif Ya kan Dia kan untuk X nya dia semakin ke kiri Kemudian untuk Y nya bagaimana Y nya disini awalnya Kemudian kita peroleh nilai Y nya dia Ternyata ke bawah Ya Karena dia menuju ke bawah Maka dia bernilai negatif Berapa perpindahannya dari Yang awal untuk Y Perpindahannya adalah Sebanyak 1 satuan Nah sehingga disini Untuk nilai X nya tadi dia Berpindah ke kiri Sebanyak 4 satuan Maka minus 4 Dan untuk nilai Y nya Dia berpindah 1 satuan ke bawah Maka dia bernilai Min 1 Sehingga vektor B Atau dari titik P Menuju titik Q ini Perpindahannya itu adalah Sejauh minus 4 minus 1 Nah menggambarkan Sketchup perpindahan suatu benda Dengan vektor Kita misalkan disini adalah Seorang anak mendorong Sebuah mainan dari titik A Yaitu Titik A berada di 3,4 Ke titik B Yaitu 4,2 Lalu ke titik C 2 minus 3 Gambarlah perpindahan mainan Anak tersebut Ke setiap titik Dengan menggunakan vektor Dan nyatakan pula perpindahan tersebut Dengan menggunakan suatu vektor Nah maka langkah pertama Yang harus kita lakukan adalah Kita menggambarkan Titik-titik dari Mainan anak ini Yang dia didorong Menuju titik A Menuju titik B Dan menuju ke titik C Kita tuliskan dulu Titik-titiknya Kita gambarkan Titik A berada di 3,4 Artinya nilai X nya 3 Nilai Y nya 4 Disini dia titik A Kemudian Ke titik B Titik B nya berada di Posisi 4,2 Berarti X nya 4 Y nya 2 Disini titik B Kemudian Titik C 2 minus 3 2 Ya ini disini dia 2 Minus 3 Nah Kita perhatikan disini Karena Anak tadi mendorong Dari titik A Ke titik B Artinya dia dari A Ke titik B Nah Arah panahnya harus sesuai Dari A menuju B Artinya dia panahnya ke B Kemudian dari B Lalu ke titik C B ke C Nah maka dari titik B Menuju titik C Ini kita gambarkan Nah inilah dia perpindahannya Ya untuk gambar perpindahannya Artinya untuk yang akhir Itu kita peroleh bahwasannya Dari titik awal Yaitu titik A Menuju titik akhir Titik akhirnya adalah titik C Maka untuk Ini kita gambarkan saja Dari titik awal Ke titik akhir Titik awal tadi A Maka langsung saja kita tarik Ke titik C Nah untuk arah panahnya Dia menuju ke C Nyatakan pula perpindahan tersebut Dengan menggunakan suatu vektor Nah ini tadi gambar perpindahannya Maka sekarang kita Disuruh menentukan vektornya Vektor perpindahannya Nah berdasarkan gambar Kita peroleh bahwasannya Nilai AC Yaitu tadi nilai AC ini Dia akan kita peroleh Dari Vektor AB Ditambah dengan vektor BC Nah untuk mendapatkan vektor AC Tadi kan kita peroleh bahwasannya Dari AB Menuju BC Nah ini kan titik akhirnya Dia dari C Dari A menuju C Maka AC ini Kita peroleh dari AB Ditambah dengan vektor BC Dengan nilai AC nya adalah Min 1 Minus 7 Mengapa? Kita lihat dari titik A Ke titik C Kita lihat saja Dari Titik A menuju titik C Titik B nya tidak kita hiraukan lagi Ya dari sininya A ke C Maka Dari A disini di awalnya 3 Kemudian menuju titik C Titik C nya tadi X nya dia bernilai 2 Nah berarti kan untuk nilai X nya Dia hanya berpindah Satu satuan Menuju ke arah sebelah kiri Nah karena dia menuju sebelah kiri Artinya dia nilainya bernilai negatif Untuk nilai X Kemudian kita lihat Nilai Y nya Nilai Y nya ternyata dia arahnya ke bawah Nah karena arahnya ke bawah Maka dia bernilai negatif Berapa satuan kah dia berpindahnya Kita hitung saja awalnya disini Menuju kemari Yaitu kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 Nah karena dia 7 satuan menuju arah bawah Maka untuk nilai Y nya dia adalah Minus 7 Artinya perpindahan mainan Anak tadi Ketika didorong dari titik A Di 34 Menuju ke titik B 42 Dan titik akhirnya adalah Titik C2 Minus 3 Maka perpindahan Vektornya itu dari A ke C Akhirnya itu adalah Minus 1 Minus 7 Kemudian Vektor posisi Posisi suatu titik Didefinisikan Sebagai faktor Posisi titik tersebut Terhadap sebuah titik Yang ditetapkan Sebagai titik acuan Untuk memudahkan Titik yang diambil Sebagai titik awal itu Adalah titik pusat koordinat Yaitu Titik O Atau 0,0 Ya Misalnya disini adalah Titik A 34 Titik B 42 Dan titik C 2 Minus 3 Nah ini kita ambil Dari contoh Yang mainan Anak tadi Apakah benar Nilainya tadi Itu adalah Minus 1 Minus 7 Dengan menggunakan Penyelesaian Vektor posisi Nah penyelesaiannya Disini adalah Titik A Titik B Dan titik C Nah tadi dikatakan Bahwasannya Kalau kita mau mencari Sebuah titik Itu dia adalah Titik pangkal Ya titik pangkalnya Disini dia adalah Titik O Titik awalnya Artinya Kalau dikatakan Titik A Maka dari titik pangkal Menuju titik A Begitu juga Ketika dikatakan Titik B Maka dari titik pangkal Yaitu titik O Menuju ke titik B Misalkan disini Dia adalah Vektor O A Nah Vektor O A Ini berarti Cara mencarinya itu Adalah Kita menuliskannya Kebalik Dari nilai A Kita kurangkan Dengan nilai O Nah tadi nilai A Dia adalah 34 Ini dia 34 Sedangkan nilai O Titik pangkal Itu dia adalah 0 0 Maka disini Kita kurangkan Jika kita mau mencari Vektor posisinya Ya menentukan Vektor posisi dari Dua buah titik itu Adalah Kita kurangkan Yang akhir Kita kurang Dengan yang awal Maka disini Yang awalnya tadi A Maka 34 Yang akhirnya A 34 Dan yang awalnya O 0 0 Maka kita kurangkan 3 kurang 0 4 kurang 0 Maka kita peroleh Vektor O A Itu adalah 34 Begitu juga Untuk Vektor O B Artinya Nilai B Dikurang dengan Nilai Vektor dari O Nilai B nya tadi 42 Dan nilai O nya Tadi adalah 0 Artinya Vektor O B Itu adalah 42 Dan Nilai O C Vektor O C Itu adalah Nilai C Vektor C Dikurangi dengan Nilai dari Vektor O Maka kita kurangkan Kita peroleh hasilnya 2 minus 3 Nah ini adalah Vektor posisi dari Nilai Dari titik A B C Nah kemudian Kita lihat jika Dua buah titik Dia tidak melalui Titik pangkal 0 0 Yaitu kita misalkan Disini adalah Vektor A B Nah Disini Pangkalnya itu Adalah C A Dan titik ujungnya Adalah C B Maka jika kita ingin Mencari Vektor posisinya itu Adalah nilainya Yang ujung Dikurang dengan Yang awal Nah yang ujungnya Tadi B Maka disini Nilainya adalah B Dikurangi dengan A Sehingga kita Peroleh Vektor A B Ini adalah Dari B 42 Dikurangi dengan Yang A 34 Nah ini kita Kurangkan 4 Kurang 3 1 2 Kurang 4 Minus 2 Artinya Vektor posisi dari A B itu adalah 1 minus 2 Begitu juga Untuk B C B C Artinya disini Dia nilainya adalah Maaf ini Salah ya Ini seharusnya C dikurang dengan B Ya nilai C nya Tadi 2 minus 3 Dikurangi dengan Nilai B nya 42 Sehingga kita Peroleh Vektor B C 2 kurang 4 Minus 2 Minus 3 Kurang 2 Itu nilainya Adalah minus 5 Sehingga Vektor B C nya Adalah minus 2 minus 5 Dan yang terakhir Adalah A C Berarti disini Untuk menentukan Nilai dari Vektor posisinya Adalah C Dikurangi dengan A Sehingga Vektor A C Sama dengan 2 minus 3 dari C Dikurangi dengan 3 4 dari Nilai si Vektor A Sehingga kita Peroleh Vektor A C Adalah 2 kurang 3 Minus 1 Minus 3 Kurang 4 Sama dengan Minus 7 Nah disini Kita lihat Bahwasannya Kita bandingkan Dengan soal Penyelesaian Dengan menggunakan Gambar Kita peroleh Bahwasannya Vektornya Itu dia Seorang anak Yang tadinya Memindahkan Dari titik A 34 Menuju titik Akhirnya Itu adalah 2 minus 3 Kita peroleh Bahwasannya Perpindahan Mainannya Anak Tadi Sejauh Minus 1 Minus 7 Nah disini Kita peroleh Nilainya Adalah Sama Cukup sekian Materi kita Kali ini Yaitu mengenai Besaran Vektor Dan besaran Skalar Serta Vektor Posisi Dari sebuah Vektor Untuk Kesimpulan Pada materi kali ini Adalah Besaran Vektor Adalah Besaran Yang memiliki Nilai Serta Memiliki Arah Kemudian Untuk Besaran Skalar Itu adalah Besaran Yang hanya Memiliki Nilai Namun Tidak Memiliki Arah Untuk Menentukan Vektor Posisi Dari sebuah Vektor Caranya Adalah Titik Ujung Dikurangi Dengan Titik Pangkal Untuk Materi selanjutnya Kita akan Membahas Mengenai Operasi Dari Vektor Yaitu Operasi Penjumlahan Bapak Berharap Kalian bisa Mengingat Materi kita Yang telah kita Pajari kali ini Serta Menjaga Kesehatan Agar bisa Mengikuti Pembelajaran Kita Di pertemuan Selanjutnya Dengan Baik Bapak Akhiri Dengan Selamat Pagi Dan Salam Sehat Untuk Kita Semuanya